Intro Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Robby Hardian Ya, di video kali ini gue akan sharing ke kalian sekaligus unboxing, mungkin sedikit review singkat untuk kalian semua Karena gue dapat kiriman dari Juragan Helm So, langsung aja kita ambil bungkusannya gimana, isinya apa aja, kira-kira isinya apa Sudah ada yang tau, atau kira-kira apa So, stay tune terus ya Ya, ini udah gue buka di atasnya Oke, kita langsung keluarin aja Oke, iya Ini deh guys Hmm, HJC Helm HJC RPH Ini kursi gue berisik banget kali ya Oke deh, kita buka aja langsung ya Ini isinya Ini kalau kamu bisa lihat Ini RPH 11 Carbon Ya, serinya yang Blair Motor gue namanya Blair Gue demen aja namanya serinya, seri Blair So, kita buka isinya apa aja Kita buka dulu Oke Eh, dapat ini guys Dapat, apa Mungkin sarung helm ya Sarung helm Kemudian ini juga sudah dapat Fisor ya Free Free dark visor Kemudian ini dosi kotor di bawah aja dulu kali ya Makan-makan Kemudian dapat Ini guys Eh, bala kelava Dari Juragan Helm juga Kemudian Kemudian Nih Chain ya Buat dagu, dagu, dagu Nah, chain guardnya Kemudian Pin lock Kemudian lagi Ini dia The main course Unit Aduh, 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 aduh Ripet gue Unit helm ya Unit helmnya Sorry guys Meja gue kekecilan nih Kayaknya ya Nanti kita ganti meja Nah, kemudian juga Di dalamnya Dapat Ini lagi guys Stiker Juragan Helm Kemudian Stiker HJC Dan Ini Bukunya ya Buku ya Manual Buku sih kayaknya Buku manual HJC RPH 11 Carbon Fiber Oke, ini isinya Nanti kamu orang bisa lihat Jelasnya gimana Ini gue taruh dulu Dusnya Selebihnya Kosong guys Nggak ada lagi apa-apa ya Kita buang dulu Kita Tatakin aja Pakai Kainnya Oke Nah Ini dia Kita tatakin aja lah ya Pakai kainnya ya Ini Unitnya guys HJC RPH 11 Performance Ya Cuman Gue nggak tau Disini Nggak ada tulisan Pro nya Cuman menurut Juragan Helm Si Ini sebenarnya RPH 11 Pro Tapi untuk seri-seri yang Karbon Karbon polos ya Karbon polosan semua Tanpa motif Dengan yang motif Itu dia nggak menempelkan Pro nya Ya Jadi nanti kamu orang bisa lihat Detailnya disini Ini Nggak ada Helm nya Gile Ringan banget boy Ringan banget ini Ya Ini begini Bentuknya Kalau kamu bisa lihat Nanti Gue bikinin Detail-detailnya lagi Jadi kalian bisa lebih Enak ngeliatnya Karena kalau begini Kayaknya meja gue kekecilan Ini full karbon Full karbon Cuma Untuk di bagian Belakang nih Spoiler belakang Kemudian yang Van di depan ini Itu Bukan karbon guys Ya Bukan karbon Kemudian Untuk First impression sih Cakep guys ya Cakep Ringan Dan Kesannya sih Mewah banget Dan Ini Ya Di bagian depan Untuk Seri yang ini Ini logonya timbul Ya Ini logonya timbul Jadi bukan cuman Sticker yang flat Ini ada Kayaknya yang karbon ya Kayaknya seri yang karbon Itu Logo HGC Itu dia timbul Timbul Dia bukan cuman Sticker gitu Kemudian ini Standarisasi nya Sudah D.O.T Ini ada D.O.T Kemudian Sudah S.N.I Ya Jadi Oke banget nih Di belakangnya Semua nempel Di sini Kemudian Ini shell nya Ini shell nya guys Shell nya RPH karbon ini Ini dia ada Tiga jenis Untuk yang kecil Medium Sama yang besar Nanti gue jabarin Nanti gue tulisin Lo orang bisa lihat Jadi bentuk Size shell nya ini beda Jadi dia punya Tiga shell Jadi bukan cuman beda Di ketebalan busa Tapi dia beda Di shell nya Untuk Lubang fan Lubang fan Lubang fan juga Banyak banget nih Kemudian gue bisa lihat Nanti nih Gimana Ya untuk lubang fan Ini ada di depan Ini ada di depan Kemudian di atas Ini biasa Yang roll ini Untuk lubang fan nya Satu Dua Tiga Kemudian Di sini juga ada Ya Kemudian Di sini juga Kemudian Pembuangan nya Ada di Belakang sini Ya Ventilasi nya juga Jadi ini helm Pasti adem sih Ya Gue rasa sih Adem banget Enak lah Kayaknya Kemudian Penguncian Dia pake yang Di tengah Di tengah sini Jadi bisa dibuka Kuncian Ditekan Nah Di jelok di sini Buka Ya Plus nya sih Ngurangin Untuk apa ya Biasa kan Kalau kayak Apa sih itu Yang aray Kemudian Sui Aray Sui Itu kan Ada di samping Nih Buat bukaan Visor nya Visor lock nya Jadi kadang Suka Meliot Meliot Gitu loh Visor nya suka Meliot Meliot Gini kan Kalau di samping Kalau di tengah Gini Senter Gini Kayaknya enak Gini Tuh Kemudian Untuk buka Visor nya pun Gampang banget Nih Gampang banget Tinggal Angkat Sampai atas Sampai atas Kemudian tinggal Release Sebelah juga Sudah deh Gampang banget Gampang banget Begini Kemudian Ini kan Sudah dibilang Tadi Dapat Free Dabuisor Pasti Makin Gampang Guys Ini kita Simpen aja Cuma Ingat Disini Tidak ada Tertulis RPH11 Pro Jadi Cuma RPH11 Yang paling Mencorok lagi Bedanya Adalah Di Double Diri Sudah Pake Double Diri Dan Warnanya Gold Warnanya Gold Guys Ini kan Identik Kalau Gold Ini Seri-serinya Untuk Yang Pro Ya Kalau Yang Pro Biasanya Double Diring Ini Pro Apa Pro Gold Warnanya Gold Kemudian Bagian Dalamnya Ini Gue Gak Tau Loh Bisa Lihat Jelas Enggak Untuk Bagian Dalam Ini Busanya Gak Kayak AGV Kalau AGV Kayak Model Sweat Gitu Gimana Yang Yang Ini Model Sweat Begini Cuman Ini Kayak Helm Biasa Dalam Cuman Lebih Bagus Lebih Halus Lebih Halus Dan Lebih Lampur Gitu Kemudian Biasa Ada Reflektor Di Sini Dan Dia Sudah Ada Smart HGC Jadi Mungkin Ini Ada Intercom Sudah Sudah Disini Sehingga Ini Helm Buat Kalian Yang Mau Pake Intercom Itu Kan Biasa Ragu Tuh Bang Atau Om Ada Slot Nggak Sih Itu Ada Guys Ini Yang Gue Cebut Nah Nih Jadi Di Helm Ini Sudah Ada Slot Untuk Speaker Intercom Kemudian Di Bagian Depannya Juga Di Bagian Area Di Bagian Area Mulut Disini Sudah Ada Jalur Untuk Kabel Nya Nanti Gue Kasih Lihat Disini Sudah Ada Jalur Untuk Kabel Jadi Pas Buat Taruh Mic Ada Kabel Sampai Kesini Cuman Kalau Kalian Pake Intercom Lain Bukan Dari Smart HGC Oke Lain Nempel Disini Merek Intercom Nempel Disini Yang Jelas Ada Lubang Speaker Aman Ya Ini Misalkan Bukan Copot Begini Posisinya Biasa Ini Di Bagian Depannya Ada Begini Ada Nose Gart Nah Dari Dulu Gue Mau Pake Mau Coba Ini HGC Itu Gue Takut Dengan Fitment Disininya Ya Fitment Disininya Ini Gue Takut Karena Kan Modelnya Dia Kayak Lurus Begini Sedangkan Kepala Gue Lumayan Gede Gue Takut Di Bagian Sini Kayak Sakit Atau Terlalu Tertekan Cuma Katanya Di HGC Yang Seri Ini Yang Baru Itu Fitment Di Dalam Ini Lebih Manusiawi Katanya Ya Lebih Manusiawi Jadi Lebih Enak Makanya Gue Coba Coba Ini Size Yang Gue Pake Sekarang Yang Gue Beli Ini 2XL Ini Size 2XL Oke Size Ini 2XL Ada Di Sini Lucunya 2XL Ini Lebih Ringan Dari Size Yang XL Karena Kenapa Karena Busanya Ini Lebih Tipis Dari Yang Size XL Seperti Yang Gue Tulisin Terbagi Jadi 3XL Untuk Berbagai Ukuran Dia Beda Jadi Ini Yang Paling Gede Tapi Berarti Lebih Ringan Dari XL Karena Busanya Lebih Tipis Kita Pasangin Aja Dark Visor Pasti Lebih Ganteng Ini Dark Visor Keren Ini Tinggal Cari Posisi Enak Enak Karena Tuh Mata Gue Minus Dapet Lubang Nah Klop Udah Ganteng 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 Keren Keren Sudah Free Jadi Begitulah Jadi Enak Gratisan Kemudian Kamu Yang Mau Pakai Di depan Sini Ya kan Tear Off Kemudian Apa Buat Anti Vogue Ya Semua Itu Sudah Ada Begini Sudah Ada Tinggal Dipasang Untuk Segi Helm Seperti Begini Aja Carbone Juga Oke Kemudian Desain Oke Kenapa Gue Ngambil Yang Seri Blair Ini Satu Warnanya Merah Hitam Merah Hitam Sama Kayak Blair Blair Ada Merah 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 Kemudian Serinya Namanya Blair Motifnya Cantik Kalian Bisa Yang Bermotif Begini Atau Yang Mau Yang Polosan Nah Ini Gue Mengambil Di Juragan Helm Harganya Menurut Gue Masih Sangat Worth Kemudian Bahannya Finishingnya Ringannya Ini Dengan Harga Segitu Oke Banget Sih Keren Bisa Lihat Keren Nid Wah Keren Bahannya Kanien Keren Teiler Miz Keren tapi yang gue bilang ini fitmentnya lebih manusiawi ya lebih manusiawi katanya kita coba aja deh ya eh gua ngambil ini size 2XL ya kita coba tanpa balak apa rasanya gimana kalau dipegang sih busanya sih rasanya enak ya oke jadi fitmentnya kurang lebih begini guys kalau kita terake kacamata juga enak ya kalian yang kacamataan juga enak terus busanya di dalam halus guys ya busanya di dalam halus untuk ke strap sininya pun oke enggak ada masalah sampai ya biasanya kan ini ini agak susah nih masukin ininya ini enak karena dia di luar sini jadi lebih enak Oke kunciannya enak mantap busanya enak nosegutnya juga cocok di sini minumin juga eh telinga ya telinga untuk fitment gue di mana di arai arai itu agak nekuk suka agak nekuk di bagian telinga untuk di HGC ini enak gitu fitmentnya dipakai itu enggak usah di setel lagi itu kita punya telinga itu sudah aman gitu ya cuman gue belum coba pakai speaker ya nanti kita coba lagi kalau gue udah pakai speaker tuh gimana untuk visor visor ditutup itu enggak terlalu gelap ya enggak yang black out banget enggak yang gelap banget masih enak itu di depan tuh gelap tuh di ruangan ini di bagian depan tuh gelap cuman masih enak melihatnya kayak agak-agak semuk gitulah ya cuman mungkin kalian kalau lihat dari luar kayaknya itu gelap gitu visornya masih enak ya nih gue udah kebiasaan pakai yang di samping nih gue cari-cari nih goblok ya jadi di di tengah jadi enak ya center banget dari tengah sini jadi gitu akhirnya terjawab sudah untuk fitmentnya jadi buat kalian-kalian yang berkebutuhan khusus sama kayak gue yang agak gede saiznya belum pernah pakai HGC kemudian takut coba ya karena gue sendiri juga takut coba itu awalnya terjawab ya jadi nggak usah takut lagi untuk di seri yang HGC RPA 11 ini yang 2021 serinya yang Blair itu aman enak nggak nekuk ya kalian bisa dapetin di distributor resminya untuk Indonesia yang megang ini brand kayaknya ya itu ada di Juragan Helm oke segitu aja dari gue kalau mungkin ada yang mau ditanya ada yang kurang jelas bisa diisi di kolom komentar oke guys buat yang sudah nonton thank you banget suka video ini bisa di like bisa di share ke teman kalian yang sedang demen-demen sama ini Helm ya cakep guys serinya nih dan tentunya jangan lupa di subscribe guys oke see you sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax